Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Aurora Magic Hand Resep yang ingin kuberikan hari ini adalah sop ayam yang minim minyak Jadi waktu dimakan tidak enak, kuahnya bening dan ini segar sekali, apalagi diberi sedikit jeruk Ayo kita langsung saja ke step-step pembuatannya Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah sayuran Di sini ada 2 buah kentang, dicuci bersih, dikupas, kemudian dipotong Kemudian ada wortel dan ada buncis Untuk banyaknya sayuran itu sesuai selera Kemudian di sini ada setengah kilogram ayam, dipotong dadu seperti ini Lanjut di sini ada cabai rawit yang sudah digoreng Ini nanti akan menjadi bahan sambal, kita haluskan Dan nanti diberi kuah sopnya Dan di sini ada bawang goreng Kemudian untuk bumbu tambahan Dan ini bumbu perasa, ada kaldu, sapi, cengkeh, garam, dan merica Untuk ayam, agar ayam tidak amis, kita harus goreng sebentar saja seperti ini Tidak perlu terlalu matang Dan ini ditiriskan sampai minyaknya benar-benar tiris Lanjut kita didihkan air di panci, sekitar setengah panci Kemudian masukkan ayam yang tadi sudah kita goreng sebentar Setelah mendidih, masukkan seluruh bumbu Untuk takaran bumbunya itu masing-masing 1 sendok teh Nanti jika kurang asin tinggal koreksi rasa Kemudian untuk bumbu tambahan di sini ada jahe yang digeprek Satu ruas Kemudian ada 3 siung bawang putih Ini tidak ditumis, langsung digeprek dan masukkan saja Kemudian di sini ada bubuk kayu manis Sedikit saja Agar aromanya juga tidak terlalu kuat Kemudian kita beri juga bubuk pala Sedikit saja Lanjut setelah ayam matang Masukkan kentang dan sayuran lainnya seperti wortel dan buncis Untuk memastikan apakah sayuran sudah matang atau belum Teman-teman boleh mencicipi Atau merasakan apakah sayurannya sudah empuk atau belum Dan kemudian koreksi rasa Jika rasa asin dan gurihnya sudah pas Teman-teman untuk sentuhan akhirnya Boleh dimasukkan daun seledri atau daun frey Yang sudah dirajang Untuk tips memasak sayuran di sop Ini tidak perlu terlalu matang Hanya sekitar 5 menit saja Itu biasanya kentang juga sudah empuk Kemudian wortel juga sudah empuk Sehingga rasa renyah dari sayuran segarnya masih terasa Setelah sop matang Kita bisa langsung sajikan ke mangkuk saji Langsung bisa dituang Dan teman-teman boleh lihat hasilnya Kuahnya itu tidak banjir minyak Dan ayamnya juga tidak berbau amis Jadi kuah sopnya itu benar-benar segar Minyaknya itu tidak terlalu banyak Dan membuat enek di lidah Atau tidak ada rasa minyak yang lengket di bibir Dari lemak ayam Karena sebelumnya kita sudah menggorengnya terlebih dahulu Untuk saran penyajian Kemudian teman-teman boleh langsung menikmatinya Tanpa nasi Diberi bawang goreng saja seperti ini Kemudian mungkin diberi tambahan daun sop dan daun pray Tetapi jika teman-teman ingin menikmatinya dengan nasi Silahkan ambil nasi panas-panas di piring Kemudian teman-teman tuang sop di atasnya Kemudian beri sedikit kecap manis Diberi jeruk Sesuai selera Jangan terlalu banyak Nanti terlalu asam Sedikit saja agar terasa lebih segar Dan jika suka Ditambah dengan cabai gili Wah ini segar sekali teman-teman Dan ini sangat bergizi Memenuhi gizi harian teman-teman Boleh juga diberi irisan tomat Agar sop ini terasa lebih lengkap Resep ini mungkin sebelumnya sudah pernah dicoba oleh teman-teman di rumah Tapi coba dengan minim bumbu seperti yang saya buat di resep ini Silahkan dicoba Jadi sopnya itu ringan Lebih bening dan segar Silahkan teman-teman Jika suka dengan resep yang aku berikan kali ini Jangan lupa ya tekan like Kemudian komen bagaimana hasilnya di kolom komen sati bawah Kemudian jangan lupa juga untuk share ke sosial media teman-teman Agar banyak yang mengetahui resep-resep dari channel Aurora Magic Hand Jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng Agar setiap resep yang kami berikan Langsung muncul di beranda teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sampai bertemu kembali di resep-resep selanjutnya Sampai bertemu kembali di resep-resep selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini